6 pesan indah 1. Jika engkau melihat seekor semut terpleset dan jatuh di air maka angkat dan tolonglah barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhir 2. Jika engkau menjumpai batu kecil di jalan yang bisa mengganggu jalannya kau muslimin maka singkirkanlah barangkali itu menjadi penyebab dimudahkanlah jalan menuju surga pesan yang ketiga jika engkau menjumpai anak ayam terpisah dari indahnya maka ambil dan susulkan ia dengan indahnya semoga itu menjadi penyebab Allah mengumpulkan dirimu dan keluargamu di surga pesan yang keempat jika engkau melihat orang tua membutuhkan tumpangan maka antarkanlah dia barangkali itu menjadi sebab kelabaran rizkimu di dunia yang kelima jika engkau bukanlah seorang yang menguasai banyak ilmu agama maka ajarkanlah alif tak kepada anak-anakmu setidaknya itu menjadi amal jariah untukmu yang tak akan terputus pahalanya meski engkau menjad engkau berada di alam kuburmu pesan yang terakhir yaitu yang ke-6 jika engkau tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali maka tahanlah tanganmu dan nisamu dari menyakiti setidaknya itu menjadi sedekat untuk dirimu dan imam ibnu barok rohimu buahmu berkata berubah amalin sohrin tu asir uliya berubah amalin kabirin tu sohrin uliya berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar karena niat pelakunya dan berapa banyak amanan besar menjadi kecil karena niat pelakunya jangan pernah meremehkan kebaikan bisa jadi seorang itu masuk bukan karena puasa suratnya bukan karena panjang surat malamnya tapi bisa jadi karena akhlak baginya akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda rasul rasul sallallahu wali basal berkat bersabda la tak kir minal makrufi syaitaw walau antal qor akhok biwajihi tol jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikitpun meskipun hanya bertemu dengan saudara selamat amin semoga bermanfaat selamat salam bermanfaat bermanfaat Allah mafidullah warham wa fi wafwan amin amin amin